DPRD Kota Malang Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandang tanganan keputusan DPRD, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imadirian Dianakartika. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Wahyu Idayat, Segda Kota Malang, Kepala OBD, Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang, serta Perwakilan Forkopimda Kota Malang. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat fraksi terkait Transperda Perizinan Terbatu Satu Pintu. Dari hasil pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Damai, dan fraksi PKS, semuanya menerima dan menyetujui, dengan memberikan sejumlah saran dan masukan. Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksi dengan menerima dan menyetujui, pimpinan rapat langsung melakukan pengambilan keputusan dengan menerima ran perda PTSP untuk disahkan menjadi perda PTSP. PJ Wali Kota Malang, Wahyu Idayat, dalam pendapat akhir mengatakan bahwa perda PTSP ini merupakan langkah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dihentikan selama kurang lebih satu tahun. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa dalam perda PTSP tersebut mengatur terkait pelayanan publik yang sesuai dengan standar prosedur operasional dan mempermudah perizinan online. Tapi yang sudah disahkan adalah perda tentang penjelasan PTSP pelayanan terpadu satu pintu. Ini kita menunggu agak lama, dianggapnya setahun lebih dan memang kita tunggu dulu terkait dengan perda tersebut sebagai tindak lanjut dari undang-undang kita kerja, pelayanan, pendapat masyarakat yang tentang bagaimana SOP-nya dan kemudahan perizinan. Jadi alhamdulillah dengan selain perda ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama, sudah akan terlalu lama oleh teman-teman yang ada di PTSP. Ada beberapa SOP yang harus kita sesuaikan karena akan berdaun-undang mencipta kerja. Ada beberapa perizinan-perizinan yang nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan amanah dari perja saat ini. Sementara setelah pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, kemudian dengan resmi DPRD Kota Malang mensahkan ran perda PTSP menjadi perda dengan dilakukan penandatanganan keputusan oleh Ketua DPRD Kota Malang Imadirian, Diana Kartika. Usai melakukan penandatanganan keputusan, Ketua DPRD Kota Malang mengatakan bahwa dampak positif perda PTSP nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Madi menambahkan bahwa proses kepengurusan seperti KTP, KK akan dipermudah melalui mal pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat dijangkau dimanapun dan setiap saat. Diharapkan dengan disahkannya ran perda PTSP menjadi perda tersebut, nantinya mal pelayanan publik atau MPP dapat merambah di setiap kecamatan di Kota Malang, sehingga memperluas pelayanan yang tidak hanya terpusat pada satu titik. PTSP ini lebih banyak pada mengacu pada perubahan undang-undang perda yang dari atas ke bawah. Kita tetap dengan mengikuti koridor hukum, tidak boleh perda kita tidak menyesuaikan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya. Tapi terlepas dari itu semua yang berpenting adalah kita menginginkan adanya peningkatan pelayanan publik pada masyarakat. Imbasnya adalah semua untuk pelayanan prima pada masyarakat. Sudah tidak ada lagi yang namanya sekarang kesulitan di Kota Malang, mengurus KTP, mengurus KK, apalagi sekarang sudah didekatkan ada mal pelayanan publik. Selanjutnya kita tetap menginginkan mal pelayanan publik ini membuka juga di masing-masing kecamatan, sehingga di masing-masing kecamatan akan ada titik-titik pelayanan publik kita. Tidak berpusat di satu titik saja. Kita minimal ada lima pelayanan, mungkin yang di ramayanan untuk Klojen, di Lawa Waru ada, Kedung Kandang ada, saya rasa itu akan membutuhkan. Di Kedung Kandang sebenarnya sudah ada, tinggalan di Mumpah Kedik Baru, di daerah Sukun, sama di daerah Limbing dan Lawa Waru, itu yang kita inginkan. Simun Alfridu melaporkan Sesaat lagi kami akan meladikan laporan tentang 27 karyas yang diinstalasi dipamerkan di Galeri Rawas Kota Batu. Tetap laporan bersama kami dan Info 7 Malang Raya. Melalui berbagai program elektrifikasi sepanjang tahun 2023, PLN capai rasio elektrifikasi sebesar 99,62 persen di Jawa Timur.